Intro Maka marilah, sodara-sodarku yang terkasih sesuai dengan kemampuan kita masing-masing Mari kita saling menyelamatkan, kita saling membantu satu sama lain Kita saling bersolider, berbela rasa lebih-lebih kepada mereka, sodara-sodari kita yang menderita Yang membutuhkan bantuan uluran tangan kasih kita Sodari-sodaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian, Rabu 11 September, Pekan Biasa ke-23 Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat dan tetap bersemangat Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Ala Bapak yang Maha Setia, Engkau senantiasa menyertai langkah hidup kami Bantulah kami untuk tekun dan setia mengikuti Yesus Kristus Putramu Jalan kebenaran dan hidup kami Bantulah kami untuk mengarahkan hati kepadamu Dan menjauhkan diri dari segala dosa Sebab dialah Tuhan pengantara kami Yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci Menurut Lukas 6 ayat 20-26 Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama dan merenungkannya Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata Berbahagialah hai kalian yang miskin Karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan Karena kalian akan dipuaskan Berbahagialah hai kalian yang kini menangis Karena kalian akan tertawa Berbahagialah bila demi anak manusia Kalian dibenci, dikucilkan, dan dicelah serta ditolak Bersuka citalah dan bergembiralah Pada waktu itu Karena secara itu pula Nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi Tetapi Jelah kalah kalian orang kaya Karena dalam kekayaanmu Kalian telah memperoleh hiburan Jelah kalah kalian yang kini kenyang Karena kalian akan lapar Jelah kalah kalian yang kini tertawa Karena kalian akan berduka cita dan menangis Jelah kalah kalian Jika semua orang memuji kalian Karena secara itu pula Nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Sabda Tuhan hari ini menampilkan Dua buah daftar kontras Mengenai Orang-orang yang berbahagia Dan orang-orang yang celaka Menariknya Kedua daftar ini Berisikan Hal-hal yang amat bertentangan Dengan nilai-nilai Yang umumnya Diakini oleh masyarakat Bagaimana mungkin Kita bahagia di tengah penderitaan Bagaimana juga bisa dipahami Yesus mengutuk orang-orang yang hidupnya enak Bukankah setiap orang Bahkan kita Pasti merindukan Kebahagiaan Lahir dan batin Dalam hidup kita Saudari-saudaraku yang terkasih Tampaknya di balik seruan dan kecaman itu Yesus hendak menyadarkan umat pada zamannya Bahwa kebahagiaan itu terletak Bukan pada sensasi Dan kenikmatan yang dialami Dari suatu perbuatan Melainkan Karena hal itu Bermakna dan berarti Tidak saja bagi diri sendiri Tetapi juga Bagi kepentingan Banyak orang Selakalah orang-orang yang hanya mencari kenikmatan Dan sensasi dari perbuatannya Karena mereka tidak pernah akan merasa puas Selakalah orang-orang yang mencari nikmat Untuk dirinya sendiri Dan lupa Untuk membahagiakan orang-orang lain Dengan apa yang ada padanya Saudari-saudaraku yang terkasih Kalau kita refleksikan Kita renungkan dalam hidup kita masing-masing Seruan dan kecaman Yesus ini Tentunya masih berlaku untuk zaman kita Di tengah situasi yang sulit seperti ini Orang-orang cenderung untuk menyelamatkan dirinya sendiri Hal itu tentunya tidak keliru Akan tetapi Adakah kebahagiaan bagi kita Jika hanya kita sendiri yang selamat Bukankah lebih membahagiakan Jika kita selamat bersama-sama Maka marilah Saudara-saudaraku yang terkasih Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing Mari kita saling menyelamatkan Kita saling membantu satu sama lain Kita saling bersolider Berbela rasa lebih-lebih kepada mereka Saudara-saudari kita Yang menderita Yang membutuhkan bantuan Uluran tangan kasih kita Mari kita mohon rahmatnya Supaya kita diberi kemampuan dan keberanian Untuk membantu sesama kita Ya Tuhan Terima kasih karena Engkau telah menyadarkan kami Bahwa kebahagiaan terletak bukan pada pemuasan keinginan kami sendiri Melainkan dalam melakukan hal-hal yang baik Yang bermakna untuk hidup kami Semoga kami dengan tekun dan setia Memilih hal-hal yang bermakna dan berarti dalam hidup kami Ku kehembira kau berkata Mari ada Tuhanmu Selangkah hatiku bawa ke gerbang Jerusalem Wahai kawan bergegaslah Rintis jalan ke surga Ku bersyukur dalam hati Karena perlindunganmu Ku berharap saat nanti Kau taburkan rahmatmu Wahai kawan bergegaslah Rintis jalan ke surga Saudari-saudaraku yang terkasih Marilah kita mengakhiri renungan kita Dengan mohon berkat Tuhan Kita akan menerima tugas perutusan Marilah kita siapkan hati kita Untuk menerima berkat Tuhan Semoga saudari-saudara sekalian Keluarga-keluarga dan komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit Yang menerita Seluruh tugas Belajar Pekerjaan Usaha Serta karya pelayanan kita Dibimbing Dilindungi dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin